Ada yang punya barang dikit banget, ada yang perhatian banget sama lingkungan, ada yang barang-barangnya super estetik, dan ada juga yang keliatannya sih sederhana, tapi ternyata asetnya tuh ada dimana-mana Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Masih musim hujan nih, jaga kesehatan ya Hari ini aku mau lanjutin ngobrol tentang gaya hidup minimalis, kali ini tentang tipe-tipe minimalis, langsung aja yuk Nah masih banyak nih miskonsepsi atau salah kaprah anggapan orang-orang tentang gaya hidup minimalis Semua itu karena banyak yang ditampilkan di dalam sosial media Tapi sebenernya ada berapa sih tipe-tipe minimalis yang biasa kita jumpai? Tipe yang pertama adalah estetik minimalis Mereka mengutamakan nilai keindahan, mengutamakan tampilan yang bersih dan segar Biasanya memilih monokrom atau skandinavian, warna-warna earth tone, dan hiasan tanaman hidup Suka akan segala sesuatu yang bersih, bebas dari kesemrawutan, meminimalkan barang, atau menyimpan dengan rapi biar gak kelihatan berantakan Tipe inilah yang paling sering kita lihat di sosial media Sehingga banyak orang beranggapan bahwa gaya hidup minimalis itu haruslah estetik Padahal gak seperti itu Semua tergantung pada value atau nilai utama yang dianut oleh masing-masing orang yang menerapkan gaya hidup minimalis Lanjut ke tipe kedua Tipe yang kedua adalah essential minimalis Tipe ini lebih mengutamakan kepada fungsi dan tujuan yang jelas Punya sedikit barang tapi berkualitas Sehingga barangnya awet dan punya umur lebih panjang Kalau diterapin ke kehidupan sehari-hari Misalnya dalam hal memilih panci Tipe essential akan memilih satu buah panci yang bisa digunakan untuk merebus telur Masak mie, masak sup, bikin soto, dan lain-lain Mereka gak merasa perlu untuk membeli banyak panci Untuk memasak masing-masing jenis makanan itu Tipe yang ketiga adalah extreme minimalis Mereka mengutamakan kepada jumlah barang yang dimiliki Dan terus menantang dirinya sendiri untuk hidup dengan lebih sedikit barang Tipe ini lebih berkonsentrasi pada jumlah barang yang dimiliki Misalnya punya jam tangan cukup satu aja Punya tas cukup dua aja Punya baju dalam jumlah yang cukup tertentu aja Gak perlu merasa harus beli banyak baju Dan sebagainya Tipe yang keempat adalah financial minimalist Atau sering juga disebut sebagai frugal minimalist Mereka mengutamakan kebebasan Selanjutnya adalah eco-friendly minimalist Atau green minimalist Mereka sangat memperhatikan lingkungan Meminimalisir sampah dan polusi Tidak segan mengeluarkan uang untuk membeli produk-produk ramah lingkungan Yang kadang menurut orang lain itu harganya lebih mahal Tipe yang keenam adalah experiential minimalist Atau istilah lainnya traveling minimalist Biasanya kehidupan minimalis mereka diawali ketika traveling Memiliki sedikit barang yang memang benar-benar dibutuhkan Untuk memudahkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain Mereka lebih menyukai menciptakan momen yang akan dikenang selamanya Daripada punya banyak barang Tipe yang ketujuh adalah mindful minimalist Fokus pada satu hal yang penting dalam hidup Mengutamakan kejernihan pikiran dan perasaan Kehidupan yang damai, penuh makna Minim distraksi atau gangguan Dan lebih mencintai diri Punya sedikit barang akan membuat lebih fokus Menghindari kesemrawatan pikiran Prinsip tipe ini hadir utuh penuh di sini saat ini Tipe yang terakhir adalah gradual minimalist Atau minimalis bertahap Mereka sadar saat ini tuh punya banyak barang Dan mengambil langkah untuk mendiclater barang-barang tersebut Fokusnya menyingkirkan kelebihan barang yang ada di rumah mereka Lalu mereka melakukan declutteringnya secara bertahap dan perlahan Itu dia 8 tipe minimalism yang sering kita temui Kalau ada yang nanya, aku sendiri tipe minimalis yang mana? Jawabanku adalah Aku menerapkan gaya hidup minimalis dengan versiku sendiri Gak mau terkotak-kotak oleh labeling tadi Jadi aku mengambil hal-hal yang bisa aku terapkan dari setiap tipe tadi Mana yang cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip hidupku Itulah yang aku terapkan Di videoku yang ini, aku cerita tentang seperti apa gaya hidup minimalis yang selama ini aku terapkan Intinya, gaya hidup minimalis itu adalah tentang menyederhanakan hidup dalam berbagai hal Bukan hanya tentang barang, tapi juga tentang hal-hal lain Seperti informasi yang masuk ke kepala kita dan lain-lain Dengan berfokus pada apa yang kita butuhkan Atau hal-hal utama yang penting dalam hidup kita Menjadikan diri kita lebih mudah mengenali arti kata cukup Sehingga lebih bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki So, sekian dulu video kali ini Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya Wassalamualaikum